Yang pemirsa anggota DPR RI terpilih daerah pepilihan Provinsi Jambi, Edi Purwanto, berkesempatan mengunjungi perusahaan media Jambi Express Group Jek TV pada selasa siang 10 September 2024. Edi Purwanto disambut langsung oleh CEO Jambi Express Group Sarkawi, didapikih oleh General Manager PT Jambi Express Televisi atau Jek TV, Edo Lipaputra, serta pimpinan redaksi Jek TV, Ren Remediat. Pertemuan ini berlangsung santai dan penuh keakraban. Dalam bincang-bincangnya, Edi menyampaikan bahwa media menjadi salah satu kontrol agar tujuan dan cita-cita bangsa dapat terwujud karena mendorong otokritik bagi para pemegang kekuasaan. Karena peran media begitu penting, Edi Purwanto yang merupakan anggota DPR RI terpilih ini menjalin hubungan baik dengan media. Edi yang memupuk karir politiknya sebagai kader partai depokrasi Indonesia perjuangan atau PDIP sejak tahun 2005 ini merasa sakit terbantu dengan kehadiran media. Selain menjadi penyambung lidah antar Edi sebagai pemangku kebijakan dengan masyarakat ataupun sebaliknya, usaha saja dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat pun selalu terpublikasikan berkat pemberitaan media. Terima kasih. Itu bukan hanya sebatas omongan, tapi yang nyatanya juga sama pilihan. Memang, hari ini kalau pasti saya tadi memang dengan alu tulisannya, itu kan kadang-kadang berjepet pemenang, dan ia akan berhasil bagi mereka selatan pernyataannya. Bagi teman-teman yang punya visi dan identitas bagus, pasti dia menjadi identitas bagus. Karena yang bisa kita pisahkan, ini adalah pilihan demokrasi yang kontrol kita. Kalau kita tidak dikontrol, ya pasti nanti juga tidak akan. Jadi saya terima kasih selalu pada pilihan kami seperti ini. Edi juga menyampaikan terima kasih atas tukukan Bedia, yang membersamainya selama menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dirinya berharap Bedia tetap bisa menjalankan fungsi dan perannya, sehingga bisa menjaga NKRI lewat tugasnya sebagai pembantau jalannya pemerintahan.